Yang namanya lisan, teman-teman sekalian, itu nggak berbatas cuma lisan saja. Lisan itu berarti apa saja? Ya, copywriting Anda di publik itu juga adalah lisan. Lalu kemudian, apalagi cara Anda mengemas simbol-simbol dalam marketing, warna, itu juga adalah lisan Anda. Bagaimana Anda membangun logo, bagaimana identity color, itu adalah bagaimana lisan. Bagaimana kemudian sikap corporate atau sikap layanan dari karyawan Anda, itu adalah lisan kita juga. Jadi lisan itu nggak cuma lisan yang di sini doang, tapi kemudian seluruh aktivitas dalam bisnis yang kemudian berniat untuk menyampaikan pesan kepada orang, itu juga adalah wahlul uqdatan milisani yafkahu qauli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad, kala rabbi syrah li sodri wa yasir li amri, wahlul uqdatan milisani yafkahu qauli rabbi anzilni munzalan mubarakan wa antakhirul munzilin. Sadaqallahul adzim. Kawan-kawan pemirsa Quranic Insight for Entrepreneur yang dimulaikan Allah SWT. Kita jumpa lagi dalam episode 18, kali ini kita punya topik kuasai bahasanya, kuasai kendali. Nah teman-teman sekalian, para pebisnis, para sahabat-sahabat UMKM, entrepreneur, muslim, dimanapun berada. Kalau kita bicara bisnis teman-teman sekalian, itu nggak bisa kita elak bahwa ketika kita bicara bisnis, kita itu berbicara tentang bagaimana berkomunikasi kepada market. Bagaimana berkomunikasi kepada pasar, bagaimana berkomunikasi kepada market. Kenapa produk Anda dibeli? Karena market paham tentang value dari produk Anda, nilai dari produk Anda. Kenapa sih orang itu mau beli sebuah produk? Karena dia butuh. Pertama karena market jelas butuh. Lalu apalagi selain butuh? Oh bukan cuma butuh tapi ada solusi dalam produk itu. Maka dia kan berarti harus ngerti teman-teman sekalian. Market itu harus ngerti apa yang kita punya. Apa manfaat dari produk kita. Apa nilai dari produk kita. Apa keunggulan dari produk kita. Apa bedanya produk kita dengan produk yang lain. Kenapa harga kita segini, harga orang lain segitu. Ini kan tentang menyampaikan pesan. Nah kalau pesannya nyampe, maka mereka itu akan beli. Itu yang pertama. Ini makanya kita berbicara tentang kuasai bahasanya, kuasai kendalinya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana insight dalam Al-Quran membahas tentang itu dengan sangat-sangat gamblang. Di pertengahan nanti saya akan bahas. Nah selain itu teman-teman sekalian. Kalau kita bicara bisnis, itu sebetulnya terkait dengan bagaimana membuat market itu memilih kita. Lagi-lagi disini ada kumpulan pasar, market. Anggaplah ini adalah market dari ibu-ibu yang mau beli baju gamis. Ibu-ibu yang mau beli baju sarimbit misalnya. Lalu disini ada brand A, ada brand B, ada brand C, ada brand D, ada brand E. Nah tentu kan dalam setahun mereka pasti sudah punya target bahwa saya cuma mau beli 2 sarimbit gitu. Atau misalnya 2 model sarimbit untuk sekeluarga. Saya mau dalam setahun ini hanya perencanaan beli 4 gamis. Saya dalam bulan ini mau ganti gamis 2 gamis misalnya gitu. Inilah namanya market share. Otomatis dengan banyaknya brand ini, ini panjang lagi ini brand, mungkin sampai Z gitu ya, bahkan lebih. Apa yang membuat kemudian market ini memilih A, apa yang kemudian market ini memilih C, apa yang membuat market ini memilih E. Dalam istilah bisnis kita menyebutnya dengan top of mind. Siapa yang kemudian ada di benak market, top of mind. Yang kalau misalnya kita tarik ke dalam ilmu marketing, ini disebut dengan awareness. Sejauh mana sebuah brand, sejauh mana sebuah merek, sebuah produk itu dikenal dan diingat oleh market. Maka makin diingat, makin dikenal, ya kalau Anda punya produk, makin diingat, makin dikenal, orang itu tahu, maka orang mau beli produk Anda. Pertanyaannya, bagaimana cara ngasih tahunya? Bagaimana cara ngasih tahunya? Bagaimana kemudian cara untuk memberi tahunya? Lagi-lagi komunikasi, lagi-lagi bahasa. Nanti kita akan buka bagaimana Al-Quran memberikan sebuah insight penting di dalam masalah komunikasi. Baik. Pertama kita akan buka Quranic Insight, ya. Kurannya sama-sama dibuka. Quran Surah Toha, Surah 20, ayat 25, ya. Qolaru Bishroh Li Sodri, dan beberapa ayat setelahnya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu memberikan kita, mendorong kita untuk memperhatikan yang namanya komunikasi. Kita akan buka. Ini udah saya bahas juga di episode beberapa sebelumnya, secara tipis-tipis. Qolaru Bishroh Li Sodri, ya Rab lapangkanlah untukku asadr, dadaku. Kita udah bicara nih lapang dada. Kemarin, episode 17. Waya Sirli Amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul Ukdatan Milisan Yafqahu Qauli, 2728. Setelah doa minta mudah urusan, Wahlul Ukdatan Milisan Yafqahu Qauli, dan lepaskanlah ikatan-ikatan, ya. Di dalam lisanku, Yafqahu Qauli. Supaya mereka mengerti, ya, perkataanku. Ya, supaya perkataanku ini dimengerti oleh mereka. Doa ini adalah doa awalan, ya, untuk berhadapan dengan Fir'aun A.S. Walaupun ini doa untuk berhadapan pada penguasa zolim, ya, pada kekafiran, maka tadabur dan ibrohnya juga, yang kita bisa pakai adalah pentingnya untuk minta tolong kepada Allah Azzawajalla untuk melepaskan ganjelan-ganjelan, untuk melepaskan hambatan-hambatan komunikasi. Wahlul Ukdatan Milisani. Satu akar kata dengan tahalul. Kenapa kita kalau berikhrom nggak boleh ini, ini, itu? Karena ada ikatan syariat ikhrom. Maka ada tahalul. Ini di botak, ya, kemudian selesai, itu melepaskan ikatan ikhrom. Menghalalkan. Anda begitu dagang, kalau misalnya di Arab Saudi dagang, terus halal, halal, ya. Nah, halal artinya, kalau misalnya dia bilang halal, nah, lepas ikatan kemimilikan itu halal untuk kemudian dinikmati atau dimiliki. Wahlul Ukdatan Milisani, Yafqahu Qawli. Ini di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa pentingnya untuk kemudian membuat orang faham apa atas yang kamu katakan. Dan dalam bisnis yang namanya Lisan, ya, dalam bisnis yang namanya Lisan, ini kan berarti 25, 26, 27, 28 ini berbicara tentang Wahlul Ukdatan Milisani, Yafqahu Qawli. Yang namanya Lisan, teman-teman sekalian, itu enggak berbatas cuma Lisan saja. Lisan itu berarti apa saja? Copywriting Anda. Ya, copywriting Anda di publik, itu juga adalah Lisan. Ya kan? Lalu kemudian apa lagi? Ya, cara Anda mengemas simbol-simbol dalam marketing, ya, warna, itu juga adalah Lisan Anda. Bagaimana Anda membangun logo, bagaimana Identity Color, itu adalah bagaimana Lisan. Bagaimana kemudian sikap corporate atau sikap layanan, ya, dari karyawan Anda, itu adalah Lisan kita juga. Jadi Lisan itu enggak cuma Lisan yang di sini doang, ya, tapi kemudian seluruh aktivitas dalam bisnis yang kemudian berniat untuk menyampaikan pesan kepada orang, itu juga adalah Wahlul Ukdatan Milisani, Yafqahu Qawli. Ada sebuah brand airline di Eropa, lalu kemudian melihat ada satu orang itu suka dengan sebuah snack, ya, tertentu, anggap saja kayak potato begitu, kayak keripik kacang begitu, eh, keripik kentang, ya. Lalu kemudian begitu turun dari pesawat, si pramugarinya itu ketemu sama si penumpang, lalu kemudian semoga harimu bahagia, dia kasih keripik kentang penuh berpekpek, gitu ya. Karena saya ingin perjalanan kamu happy. Itu dilaksanakan oleh flight attendants-nya, oleh pramugarinya kepada si penumpang tadi. Itu bahasa, ya. Itu sekedar keripik kentang, tapi itu bahasa. Bahasa untuk memuliakan penumpang. Bahasa untuk memprioritaskan dan melihat apa sih sebetulnya kebahagiaan daripada passenger. Nah, itu juga bagian dari Lisan. Makanya di sini wahlul uqdatan milisani yafkohu kowli. Nah, jadi teman-teman sekalian kita bisa mendapatkan insight di surah toha 2526 itu jelas banget. Kalau misalnya mau mudah urusan, berarti begitu kan? Kalau misalnya mau mudah urusan, mau yasirli amri, ya, berarti kita juga harus, harus pintar untuk berkomunikasi. Harus pintar untuk kemudian bagaimana bahasa kita atau maksud kita itu sampai kepada orang. Berikutnya, ya. Berikutnya teman-teman sekalian, teman-teman bisa buka di surah, Quran surah, Anamal, ya. 27 di ayat 16, ya. Dan beberapa ayat seterusnya, nanti kita akan lihat bagaimana Allah menjelaskan dengan sangat detail sekali dan terkait sama bahasa ini. Kita akan lihat sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa waritha Sulaimanu Dawudah Ya. Dan kami telah mewariskan Sulaiman atas Dawud. Ya. Dan Sulaiman itu mewarisi atas Dawud. Nabi Dawud AS ini ayah dari Nabi Sulaiman AS. Wa qala ya ayuhannas. Ya. Dan dia berkata, wahai manusia, Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, ulimna mantikatoyr. Nah ini. Ulimna mantikatoyr. Ini lihat nih. Ulimna. Ya. Kami telah diberi ilmu mantik. Ya. Mantik di sini adalah apa ya, ucapan. Bahasa. Ya. Diterjemahkan itu bahasa. Mantiknya apa? Mantiknya burung. Atoyr. Perhatikan di sini. Jadi, ya ayuhannas, ulimna mantikatoyr. Kami telah diajari bahasanya burung. Wa utina minkulli syaih. Ya. Dan diberi, dan kami diberi segala sesuatu. Ya. Kami diberi segala sesuatu ini bisa jadi segala kekuasaan. Atau karena atasnya mantikatoyr. Bisa juga dimaknai bahwa kami juga diberi kekuasaan. Atas bahasa-bahasa yang lain. Wa utina minkulli syaih. Dan kami telah diberi semuanya. Telah diajari bahasa burung. Dan berarti diajari semuanya. Perhatikan itu. Ini benar-benar karunia yang nyata. Di ayat 16 itu berbicara tentang bahasa. Ayat 16 berbicara tentang bahasa. Perhatikan ini ya. Coba lihat Quran itu. Detail banget. Kenapa kok Nabi Sulaiman perlu ngomong kami diajarkan bahasa burung. Dan kami diberikan semuanya. Artinya dimengertikan juga tentang bahasa-bahasa semuanya. Anda lihat di ayat 17. Ini insight yang luar biasa. Wahusyiro li sulaymana junuduhu ya. Hasyara yahsyuru itu artinya mengumpulkan. Mengimpun. Makanya nanti di hari kiamat waktu kita dibangkitkan dikumpulkan di lapangan besar itu namanya yomul mahsyar. Wahusyiro sulaymana junuduhu Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya minal jinni dari jin wal insi dari manusia watoir dan juga burung fahum yuza'un mereka berbaris dengan tertib ya. Nah perhatikan disini teman-teman sekalian mereka berbaris dengan tertib bisa dikumpulkan bisa dikendalikan kenapa? Nah disini dia rahasianya insightnya ayat 17 ini bicara tentang pengendalian ini luar biasa jadi teman-teman sekalian yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala saya pengen berbicara bahwa begini begitu anda menguasai bahasa anda bisa mengendalikan kita cepat aja ya ini saya sudah 12 menit berbicara sekitar segitu kenapa orang bisa memerintahkan mesin? karena dia bisa bahasa algoritmanya dia bisa C++ ya kan? ya kan? dia bisa bahasa Java ya kan? dulu saya ada mata kuliah waktu di kuliahan dulu di TB teknik perminyakan itu di tingkat ke 3 kalau tidak salah itu ada namanya Alpro algoritma pemrograman itu kami kuliah di informatika jadi algoritma pemrograman itu teman-teman tingkat 2 Alpro namanya algoritma pemrograman ini gak tau nih masih ada gak mata kuliahnya ya itu kami kampus teknik fakultas ilmu teknologi kebumian dulu namanya FIKTM sekarang kalau tidak salah namanya FTTM ya gitu lah ini maaf bicara masa lalu jadi kami kuliah di informatika nah mesin diperintah dengan kode dan simbol diperintah dengan titik koma satu nol tambah kurang dan segala macam untuk melakukan sebuah langkah-langkah operasi yang teman-teman lihat di youtube kenapa kemudian komputer ini bisa melaksanakan program bisa di klik dan kemudian muncul melaksanakan perintah-perintah otomasi perhitungan karena kita ngerti bahasanya begitu anda bisa ngerti bahasa komputer anda bisa mengerti bahasa pemrograman anda kemudian bisa memprogram menguasai bahasa berarti mengendalikan ya menguasai bahasa berarti anda mengendalikan kenapa kemudian anak anda nurut sama anda selain nurut dia ngerti apa maksud ayahnya dia ngerti apa maksud ibunya nah disini teman-teman insight di dalam Al-Quran sederhana sekali kalau gini ya kalau kita ngeliat Quran itu gini gak mungkin Allah Azza wa Jalla itu memberikan ayat yang iseng itu juga yang saya rasakan gak mungkin Quran ini hadir ayatnya sia-sia kenapa kok di ayat 16 ini pakai disebut dengan ya ayuhannas ulimna mantiqat toir wahai manusia aku telah diajarkan bahasa burung dan di bawahnya Allah Azza wa Jalla menyebut tentang pengendalian kan sebetulnya bisa aja gak usah ada diajarkan bahasa burung tiba-tiba dijelaskan di Quran bahwa burung nurut jin nurut semuanya taat sama Nabi Sulaiman alaihissalam kan bisa begitu tapi sangat jelas ulimna mantiqat toir ulimna mantiqat toir ini luar biasa nah kenapa saya menyampaikan materi ini kepada kawan-kawan UMKM ya maka kalau kita berbisnis teman-teman sekalian berbisnis kita muter ini logo yang saya sering gunakan untuk berbicara masalah bisnis kita muter gitu ya untuk melayani publik melayani market gitu dan yang kamu layani adalah market perhatikan betul bahasa dari market ini ya bahasanya itu seperti apa berkomunikasi dengan Gen Z lalu berkomunikasi dengan Baby Boomers ini akan berbeda ya kan target saya untuk tayangan youtube ini memang para UMKM ya para owner bisnis ya saya ngeliat memang segmen audiensnya relatif dewasa ya di atas 25 tahun bahkan padat di angka 30an tahun di atas gitu di atas 30an tahun jadi saya sedang berbicara pada generasi saya nih generasi yang hidup remajanya di saat krismon krismon itu bahasanya berbeda ya saya lahir 86 lalu kemudian mengalami krisis moneter 98 ngeliat banget bagaimana politik ini gonjang-ganjing demo dimana-mana itu berbeda dengan anak-anak yang begitu lahir tahun 2000an dia gak ngeliat itu gitu loh dia begitu lahir 2000an pegang iPad gitu kan ini ada anak-anak yang lahir 2000an sekarang 2023 mereka udah belasan tahun ini berbeda komunikasinya ya belum lagi kita merasakan anak-anak yang lahir misalnya di tahun 2000an itu mengalami pandemik kan di tahun 2020 masa-masa pertumbuhan dan masa-masa usia belasan tahunnya dia sudah dalam rekaman covid gitu loh ya dimana mereka ngerasa apa sekolahnya atau masa remajanya terenggut makanya kalau dilihat sekarang konser rame luar biasa itu itu terkait bahasa artinya apa masing-masing generasi ada bahasanya masing-masing segmen ada bahasanya makanya bagaimana kemudian anda sebagai pebisnis ini bisa faham ya harus memahami betul bahasa market gimana caranya harus bergaul sama market harus duduk sama market gitu loh harus ngerti mereka lagi ngomongin apa sih ya makanya kan kalau dilihat itu kok usah trendy ngerti Netflix gitu ya ngerti drama Korea yang lagi on di nonton gimana gitu kok ngerti candaan-candaan komika ya misalnya stand up komedian yang lagi hype apa terus di TikTok yang lagi rame itu apa loncatan-loncatan kalimat apa ini karena untuk kita mau dakwah sama mereka kan kita mau dakwah sama segmen itu gimana kemudian kita bisa dakwah kalau kita ngerti bahasanya itu satu berarti apa nih bahasa market bahasa pasar bahasa segmenmu ya ini harus dikuasai banget jadi jangan pakai bahasa kita tapi harus pakai bahasa market inilah pentingnya belajar berikutnya anda mau tim anda rajin anda mau tim anda serius anda mau orang-orang di dalam bisnis anda kemudian bergerak bagus gitu nah pertanyaannya kawan-kawan ngerti gak bahasa timnya atau selama ini tim yang harus mengerti bahasa teman-teman ada bahasa organisasi ya ada sudut pandang ada mindset ada level pendidikan yang teman-teman tuh harus berani duduk sama tim harus berani ngobrol sama organisasinya saya contohkan sedikit ya kalimat perintah aja itu bisa ditanggapin beda kalimat kemudian mengkritik harapan kita gak saran membangun saja itu berbeda-beda ada orang yang baper banget gitu kan ada orang yang kemudian tebel gitu ya artinya dia kalau misalnya dikasih masukan tuh asik-asik aja gitu tapi ada orang yang sensitif banget nah ini kan bahasanya beda-beda kenapa organisasi itu kemudian gak bergerak sesuai dengan harapan anda kenapa organisasi ini kemudian gak move bergerak maksudnya berjibaku gitu ya semangat seperti harapan anda bisa jadi bahasa kita mereka gak paham nah selama ini bisa jadi kita pakai bahasa kita kita kuliah S2 kita ikut coaching kita ikut apa kita pakai bahasa coach kita pakai bahasa balance scorecard kita pakai bahasa konsultan di tim yang mereka mungkin gak bisa catch up bahasa itu nah ini repot kita gak akan bisa menggerakkan bahasa tim udah bahasa market udah nah termasuk bahasa jiwa kita makanya kan ada ilmu namanya NLP kan neurolinguistic program apa sih betulnya neurolinguistic itu ya sebetulnya inilah pentingnya juga kita harus mendekat kepada Al-Quran ya bukan berarti NLP itu adalah Al-Quran nanti dipanjang tapi kita ambil positifnya saja ya bahwa kemudian kadang-kadang jiwa kita ini butuh bahasa teman-teman sekalian untuk bergerak orang-orang yang kemudian merasa bahwa dirinya gak berguna pakai bahasa Quran dong Allah menciptakanmu dengan sebaik-baiknya penciptaan gak mungkin Allah kemudian menciptakan manusia itu untuk gagal untuk jatuh Allah menginginkan kebaikan bagi kehidupanmu oh iya nah itu namanya programming jiwa kita ini juga harus di programming dengan apa dengan bahasa dan sebaik-baiknya bahasa program pada jiwa sebaik-baiknya bahasa program pada jiwa teman-teman sekalian adalah Al-Quran adalah Al-Quran itu Quran Ya Allah lapangkan dadaku mudahkan urusanku hambatan-hambatan dalam lisanku ini tolong lancarkan ya Allah ini adalah Al-Quran nah disinilah kita belajar Quranic insight disinilah kita membaca ayat Al-Quran kenapa untuk juga memprogram batin kita ya la taqnatumin rahmatillah kata Al-Quran kata Allah lewat Al-Quran jangan kamu putus asa dari rahmatku oh berarti sesulit-sulitnya saya gak boleh putus asa dibaca dengan dibaca ke program di hati kita hati ini teman-teman sekalian ya hati ini teman-teman sekalian ini kolbu ya kolbu itu diciptakan oleh Allah kolbu kita ini dari Allah ruh ya min ruhillah ruhnya Allah itu bagian dari kemudian penciptaan itu kita itu searah dengan fitrah ya nanti kita akan belajar Arum ayat 30 kita itu diciptakan dengan fitrahnya Allah nah kolbu kita itu hanya nyambung dengan Al-Quran jadi bahasa kolbu itu bahasa Al-Quran kenapa kita gak bisa kendalikan jiwa kita kenapa kita gak bisa kendalikan jiwa kita untuk taat kenapa kita gak bisa kendalikan jiwa kita untuk ya Allah engkau sumber kebahagiaan ayo dong jiwa ini bahagia ayo dong jiwa ini bergerak ayo dong jiwa ini positif kenapa gak bisa karena kita gak ngerti bahasanya 23 menit saya sudah menyampaikan pemaparan ini nah intinya teman-teman sekalian kendalikan kuasai bahasanya kuasai kendalinya mau nguasai market kendalikan bahasanya mau kuasai tim kendalikan bahasanya di rumah tangga anda harus bisa bahasa rumah tangga di kolbu di jiwa anda anda harus ngerti bagaimana berkomunisi dengan kolbu dan sebaik-baik berkomunikasi dengan ruh sebaik-baik berkomunikasi dengan jiwa adalah dengan Al-Quran dengan zikir dengan ayat Quran itulah pentingnya belajar Quranic insight for entrepreneur semoga semoga istikomah belajar Quranic insight for entrepreneur saya mengundang kawan-kawan yang rutin menyaksikan tayangan ini untuk bergabung di grup WA bersama saya di kajian premium dengan URS kita bisa diskusi dua arah dan disana saya sampaikan topik-topik teknis bisnis terkait Quranic insight lebih dalam lagi di kajian premium di link di bawah ini jangan lupa juga untuk support studio kami Masjid Al-Fat ada juga link-linknya di bawah untuk berkontribusi terima kasih pemirsa Quranic insight jangan lupa subscribe share komen jangan lupa kendalikan bahasa kuasai bahasa dari sekarang harus seneng belajar bahasa karena bahasa apa yang kamu kuasai kamu akan bisa punya kendali atas bahasa yang kamu kuasai kamu akan bisa berkomunikasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih